Mencari solusi absennya Ica Kadiara di lini pertahanan Arema, pilih Charles Rafael, Jayus atau Asrak Gufron. Tim pelatih Arema mencari solusi absennya Ica Kadiara di lini belakang. Setidaknya sudah ada cara alternatif untuk menghadapi Persis Solo di pekan 5 Liga 1 2023-2024, Minggu, tanggal 30 Juli 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ica Kadiara mengalami cedera saat Arema menghadapi Persis Kediri dan absen di laga pekan lalu melawan Bali United, back asal Mali itu masih harus menepi demi menjalani pemulihan cedera hamstring hingga akhir Agustus nanti. Saat menghadapi Bali United, tim pelatih Arema sempat mencoba back-back lokal seperti Sya Eful Anwar dan Asrak Gufron. Namun, asisten pelatih Arema, Siswantoro mengatakan, kali ini ada sesuatu yang beda yang disiapkan tim pelatih Arema. Pemain asing yang spesialis di posisi back tengah, Ica Kadiara kan kondisinya belum 100%, makanya alternatifnya satu pemain asing gelandang bertahan ditarik ke belakang, kata Siswantoro. Satu pemain asing berposisi gelandang bertahan yang ditarik ke belakang yang dimaksud Siswantoro sudah jelas Charles Rafael. Pemain berpaspor berhasil itu bakal mengisi posisi yang ditinggalkan Ica Kadiara. Sejatinya, menjadi back tengah bukanlah pengalaman pertama di Arema bagi Charles. Saat Ica Kadiara, Sya Eful Anwar dan Asrak Gufron ditarik keluar saat Arema melawan Persik Kediri, Charles sempat diduetkan dengan Jayus Haryono di jantung pertahanan. Kita lakukan cara ini karena di posisi gelandang kita masih punya stok pemain yang cukup. Jadi, begitu alternatifnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!